we're now wake up, you're the first thing on my mind like a bird missus flight like the sun without a shine i'll try to walk oke, aku kamu, aku udah lupa, ummm kamu minumnya coca-cola makannya popcorn segini ngasihnya dulunya dari Ivan Fauci pertanyaannya di Indonesia culture shock apa yang paling bikin kes jengkel kesel jengkel apa itu jengkel? jengkel kok annoy you atau make you upset satu aja lalu yang pertama kali aku ke Indonesia ya pas aku dateng di Indonesia pas pertama hari Ramadan lalu buat aku susah banget nyari makanan lalu aku belum ke Asia belum ke Indonesia belum belum pernah belum pernah lalu siap banget gak ada juga makanan semua supermarket lihat kalau tutup semua yang MACD masih buka tapi dari belakang apalagi ya susah banget nyari makan lalu tapi pas dateng mulai Ramadan itu susah tapi yang lain-lain aku aku tidak ada culture shock dari dari awal di Indonesia tapi saya aku ambil S2 di ITB dulu ya udah berapa tahun yang lalu 8 tahun yang lalu udah tua sekarang aku masih 18 udah 9 tahun yang lalu saya udah? oh iya oh iya hahaha hahaha emm lalu emm apa yang aku ingin bilang kamu kamu culture shocknya waktu kamu balik ke belakang? oh iya lalu aku tinggal di Indonesia setahunnya aku ada 2 culture shock tahun itu yang culture shock pertama aku udah setengah tahunnya di Indonesia ya tapi aku satu weekend ke Singapura tiap weekend pergi ke Singapura enggak satu weekend udah setengah tahun di Indonesia tapi satu weekend setelah itu aku ke Singapura sendiri emm lalu pas aku datang di sana pusing banget enggak lah enggak lah tidak boleh makan minum dimana-mana tidak bersih banget dari Indonesia banyak regulasi lalu aku pusing banget oh iya emm ya di Singapura for your information ya rokok enggak boleh sembarangan tante dapet denda berapa ribu dollar iya mau makan minum dibawa ke MRT itu enggak bisa jadi enggak sebebas Indonesia Indonesia emang minum kopi dibuang gitu aja banyak tuh iya tapi tidak boleh itu kalau segitu banyak plastik ke laut itu tidak boleh terus pas kamu pulang ke Belanda juga culture shop ya ya culture shop banget pas aku ke Belanda kalau aku kembali ke sana udah udah summer di sana ya sama emm weather apa itu cuaca cuaca bagus banget 25 derajat matahari aja 25 derajat iya matahari aja aku dingin kedinginan dingin banget pake dua sweater pake apa aja aku dingin dingin kedinginan iya lalu telat terus ya aku telat terus jauh janjian sama temen temen ya biasa kalau di Belanda kalau mau ketemu teman mungkin 2 minggu atau 4 minggu ke depan udah janjian sama orang kamu mau ketemu disini disini telfon eh di rumah gak saya enggak imahnya aku ke rumahnya langsung pergi iya di Belanda tidak bisa segitu kayak gitu planning-planning banget semua tidak kerjaan aja tapi yang sama teman juga sama keluarga juga semua-semua planning banget lalu kalau aku datang di sana aku bisa ketemu sama teman aku aku setengah atau satu jam telat parah buat dia enggak buat aku Kak ya enggak papa lalu teman-teman dekat aku ada solusi baru pas aku di Indonesia kembali ke Belanda kalau dia mau ketemu sama aku dia datang ke rumah aku 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 belum selesai ya belum mandi belum makan belum makan aja belum siap-siap belum siap-siap lalu dia nungguin malam ya Iya jadi semuanya sebetulnya mindset banget ya oke jadi buat teman-teman semua striber setelah punya ruang jalan-jalan keluar lihat di luar seperti apa bukan nggak harus di luar negeri sih di Indonesia aja kan luas ya untuk membuka mindset lah menurutnya jadi kita bisa lihat sih oh kenapa sih negara ini sukses kok orangnya seperti ini oh kenapa sih daerah ini sukses oh ternyata ya orangnya seperti itu gitu ya tapi juga bisa tidak usah jalan-jalan jauh juga bisa kalau chatting sama orang orang lain di chat room atau kalau following yang orang lain di Instagram atau lihat di YouTube atau apa aja ya tapi ya itu buat programing your perspective kamu 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 aku tubuh makan pokoknya nggak boleh dipegang masih banyak saya kita kita next dari Soekardi Soekardi di kelas ento pengen punya anak berapa enggak tahu aku mikir itu punya sekarang sekarang pengen punya satu dulu aja kan kita pun enggak tahu ya bakal dikasih apa enggak ya sama juga kalau coba buat satu mungkin dapet dua ya atau enggak enggak mungkin tidak bisa ya jadi kita nggak mulut-mulut pengen punya anak berapa satu dua tiga atau enggak enggak ada enggak ada enggak enggak punya kepeninan-kepeninan yang kayak gitu jadi ya kalau dikasih Alhamdulillah yang penting kita usaha dulu aja ya kan saya karena kita juga pikir mau punya anak juga enggak gampang ya banyak orang usaha udah berapa tahun juga belum dikasih anak gitu ya ada orang yang nggak pakai usaha bentar langsung punya anak istilahnya so jadi kalau kita nggak mulut-mulut pengen punya anak berapa jadi yang penting kalau memang harus kita kalau dikasih rezeki untuk punya anak ya Alhamdulillah kalau enggak punya udah yang penting teksnya sehat tapi aku juga sehat happy itu sih ya aku belum ada kata-kata ini di bahasa tapi I think it's not up to us ya jadi menurut kasih itu bukan bukan gimana kita itu jadi gimana Tuhan ya ya gimana yang kasih next next kamu aku aku lagi ya layar layar pencil fire dari Anggadi apakah tes Nantum menikah secara Islam coba cerita kalau tesmu Allah aku mikir itu pertanyaan personal no interesting banget tapi juga personal banget lalu aku kalau kamu teman dekat-dekat banget kalau kita di tempat kopi atau kamu di rumah kita kita bisa bicara itu bisa jawab tapi bukan bukan untuk konsumsi publik iya mau agama apapun mau cuman tadi pada pertanyaan apa apakah Tom & Pes menikah secara Islam ya kita menikah secara Islam nanti nanti ada di videonya tapi terus tadi apa coba cerita tesmu Allah itu personal ya jadi bisa panjang bisa satu tahun gitu ya next yang kecil banget Errol Fasik dari Errol Fasik pertanyaan masih beda keyakinan ya Mas cuma nanya aja ini juga sama sama yang tadi masih related masih beda keyakinannya Mas enggak sama aja kalau tidak ada sama tidak bisa nikah ya sama-sama yakin lah kita ya kalau beda keyakinan gimana mau nikah sama-sama yakin sama-sama percaya sama-sama kalau tidak bisa tidur satu kasur tidak bisa nikah kamu sudah yakin oh sorry next gampang lah kamu aja dari Ahmad Suhaimi Pahut pertanyaan sudah berapa lama kalian menikah aku doakan cepat-cepat mendapatkan ngomongan atau anak dan menjadi keluarga sakinah mawadahwa rohmah amin 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 sudah berapa lama nikah? ini pada setahun lupa ya? iya satu setahun setahun nikah setahun ya pokoknya sudah satu tahun setengah nikah waktu kita bikin video ini next it's a long question no? enggak from the original proof seeker tadi udah ada pertanyaan dari dia ya? makasih banyak udah tanya ya tes entom asli orang Bandung atau Jogja Kang? ini lucu kalau Tommy ketemu orang Sunda dia dari Bandung kalau kalau dia ketemu orang Jawa dia dari Jogja hahaha lalu ibu dari Jogja ibu metuwe ya ibu Tommy dan ayah dari Bandung ya aku lahir tapi aku lahir besar di Bandung jadi aku dari kecil ya ya di Bandung ya tapi lebih di rumah lebih bicara bahasa Jawa enggak kalau sama ibu ibu kadang ngomongnya dampur sih ya saya ya cuma seringnya ibu ngomongnya bahasa Jawa jadi aku ngerti bahasa Jawa aku ngerti bahasa Jawa aku ngerti bahasa Sunda aku juga bisa bahasa Sunda bisa bahasa Jawa jadi kalau aku tidak di rumah udah bicara 3 bahasa di rumah ibu tidak bahasa Jawa bahasa Sunda sama bahasa Indonesia kalau aku disini disana juga ada 5 bahasa bicara disana juga bahasa Inggris juga bahasa Melanda hahaha aku juga punya konakan sekarang konakan aku ngomongnya bahasa Inggris jadi udah campur-campur di rumah tapi aku kadang-kadang juga sama bahasa Belanda ya kita ngerti bahasa Belanda cuma jadi kalau ditanya Tommy aslinya orang Bandung atau orang Jogja aslinya ibu saya orang Jogja ayah saya orang Bandung saya lahir besar di Bandung tapi 2017 kita saya pindah ke Jogja usaha di Jogja jadi sampai sekarang masih bulan-balan di Bandung, Jogja jadi jadi setengah usaha lalu kalau tidak ada yang PSBB PSBB kita harus jadi Jogja jadi Jogja dari Syafri Samsuddin asik bro punya istri beda negara hahaha asik apa? asik 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 enggak hahaha asik bro punya istri beda negara ya tergantung ya asik 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 is it fun to have a sama aja aku mikir sama punya istri dari Indonesia tapi kamu tidak boleh istri yang lain satu aja hahaha istri satu aja ya hahaha kecuali dibolehin sama istri pertama ya tapi aku mikir aja sama aja enggak emm ya tergantung sih tergantung orangnya sama sama aja tapi 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 mudik lebih susah ya hahaha lebih susah mudik lebih mahal hahaha jadi punya istri beda negara jawabannya lebih mahal asik yaa kalau asik tergantung orangnya ya hahaha kalau asik asik aja keluarganya juga seru emm karena aku orangnya extrovert seneng ketemu banyak orang seneng ketemu orang baru dan lain-lain emm jadi buat aku tuh jadi banyak belajar ya banyak budaya baru bahasa baru emm kebiasaan baru mindset yang beda jadi itu yang bikin kitanya jadi kayak pemikiran ya jadi kitanya banyak banyak apa ya banyak wawasan apa itu knowledge dan wawasan mungkin beda banget ya tapi kalau kamu orang jawa barat sama nikah emm cewek atau jawa dari emm tapi kalau kalian nikah beda suku aja ya beda daerah di indonesia juga udah pasti beda iya misalnya kalian orang sunda nikah sama orang medan beda juga soalnya adik aku kan nikahnya sama orang sumatra beda juga iya jadi ya kalau asik sih tergantung orangnya iya iya kalau orangnya udah dari awalnya gak asik ya udah gak asik aja gitu hahaha kalau orang mana juga kalau gak asik ya udah gak asik ya kan iya iya dari akbari dari akbari magic abo kalian ketemu di mana oh tadi udah belum abo kalian ketemu di mana belum di bar hahaha kita ketemunya di bar tanpa bar di bar di Bandung ini ini temen juga ini dari ida suraya maaf ya apakah kalian sudah melakukan nikah secara agama islam oh ini sama sama tanyaan tadi ya tadi ya udah ada yang nanya sama ya jawabannya iya udah udah ya dari purnajati tes entom mantap mas bro usaha opo mas daerah pundi misalnya ada kita punya kuliner tapi mungkin harus kas mungkin udah semua orang bicara bahasa jawa ini bahasa jawa ya katanya mantap mas bro usahanya apa daerah mana ini untuk kemarun ya mas bro tinggal di Jogja juga ya di Jogja kita ada jualan bola ubi namanya bola nona itu kita ada 2 cabang satunya di jalan maderang di kericak deket pakuning ratan situ karena disitu rumah keluarga saya satunya lagi ada di kejayan cuman lagi covid ini kita lagi off semua terus usah apalagi ya lagi ya mulai lagi mulai lah banyak bikin ini itu apa aja di usahain oh my god last one ini yang sama sama babi saya pul putra apa yang terakhir orang bandung bang iya tergantung kalau kamu yang nanya orang bandung saya bilangnya orang bandung kalau kamu orang jawa saya bilang orang jawa hahaha hahaha kalau kamu bilang orang belanda saya bilangnya istri saya orang belanda hahaha kalau aku jalan-jalan semua orang di Indonesia Kalau aku jalan-jalan di Indonesia, semua orang tahu, oh kamu dari Bandung ya? Ya, apa? Kenapa, Pak? Ya, kamu... Logatnya, accentnya beda. Iya, accentnya beda, Bandung banget. Terima kasih banyak. Ya, masih banyak pun untuk partisipasi subscriber-scriber semua, teman Tess & Tom di luar sana. Semoga cukup menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita bikin juga yang masih pada penasaran mau tanya, kita ini siapa sih? Pengen nanya apa aja tentang kehidupan dan lain-lain. Boleh, nanti kita bikin Q&A berikut-berikutnya masih banyak lah. Jadi, sekarang pokoknya terima kasih banyak. Aku udah ikut partisipasi. Semoga, subscriber-scriber semua sehat selalu. Juga dirahmati oleh Tuhan. Saya, Tom. Dan Tess. Tidak lupa, subscribe. Oh ya. Dan nyalain bell notifikasi. Dadah. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai ketemu lagi. Juga sudah teşekkür. Hai bukti. Saudara-sampai ketemu cukup baru. Elegen supaya kalma. Sampai ketemuugu. Terima kasih. Kalau begitu, foreground.